Aksi reaksi dan interaksi kadas dalam gerakan cinta ilmu sayang buku. Perpustakaan Ilmu Pelayaran Makassar merupakan perpustakaan perguruan tinggi Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Seiring dengan berkembangnya waktu Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar menempati gedung perpustakaan yang berada di Jalan Tentara Pelajar Makassar. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau untuk satu mungkin tidak ada masalah, cuma sedikit kami ingin membenahi perpustakaan yang ada di sini, karena kelihatannya pemasangan labeling pada punggung itu tidak sesuai dengan aturan. Jadi kedatangan kami di sini ingin menata undang bagaimana supaya pemasangan label itu sesuai dengan serandar pengolahan perpustakaan yang berlaku. Untuk mengoptimalkan peran dan fungsi perpustakaan ilmu pelayaran Makassar Tim 3 Kadas, kami datang Anda sukses. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan selaku pembina telah dan akan melaksanakan tugas untuk membantu membenahi, menghimpun, memilih, mengolah, merawat, serta menata bahan pustaka sebagai informasi kepada pemustakanya. Keberadaan perpustakaan sebagai jantung kehidup kampus sangat menunjang tridharma perguruan tinggi oleh karena itu harus diberdayakan semaksimal mungkin untuk mengelola perpustakaan sebagai sumber. Informasi kepada Sivitas Akademika diperlukan pengetahuan tentang pedoman pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standar yang berlaku. Seperti dikontohkan negara Singapura tetangga kita terdekat yang umur negaranya relatif muda daripada Indonesia. Mampu menyaingi kemajuan di segala bidang ilmu pengetahuan dan teknologinya dengan negara-negara sekitarnya. Hal ini tidak terlepas dari pembangunan dan penyediaan perpustakaan yang tersebar hampir seluruh wilayah negara ini. Perpustakaan sebagai penunjang utama dan pemacu kemajuan dunia pendidikan. Jadi kemajuan suatu bangsa bisa dilihat dari aktivitas rakyatnya yang gemar membaca. Karena aktivitas ini bisa berdampak terhadap sumber daya manusianya antara lain. A. Berdampak pada kemampuan berpikir ibarat batu kalau sering digosok akan menimbulkan kemilau dan cahaya, kelelah besi semakin biasa semakin tajam. Bacalah buku apa saja pilihlah yang Anda suka. Maka otak akan banyak merekam sesuai dengan banyaknya bacaan yang Anda baca. Menurut para ahli, keuntungan dari membaca buku dapat memberikan dampak yang menyenangkan bagi otak kita. Membaca juga membantu meningkatkan keahlian kognitif dan meningkatkan perbendaharaan kosa kata. B. Berdampak meningkatnya pemahaman kebiasaan membaca oleh siswa maupun mahasiswa. Di mana membaca dapat meningkatkan pemahaman dan memori otak, yang semula tidak mereka mengerti menjadi lebih jelas setelah membaca. Logika sederhana saja. Tidak mungkin siswa atau mahasiswa memahami materi pelajaran kuliah kalau mereka tidak membaca. Dari sini jelas bahwa membaca sangat berperan dalam membantu seseorang untuk meningkatkan pemahamannya terhadap suatu bahan, materi yang dipelajari. C. Berdampak menambah wawasan dan ilmu pengetahuan manfaat yang satu ini mungkin sudah sering kita dengar semenjak kita masih kecil. Kita pasti ingat berapa kali guru-guru kita mengingatkan bahwa membaca adalah satu sarana untuk membuka cakrawala dunia. Dengan memiliki banyak wawasan dan ilmu pengetahuan, kita akan lebih percaya diri dalam menatap dunia. Mampu menyesuaikan diri dalam berbagai pergaulan dan tetap bisa servif dalam menghadapi gejolak zaman. D. Berdampak mengasah kemampuan menulis selain menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, membaca juga bisa mengasah kemampuan menulis Anda. Selain karena wawasan Anda untuk bahan menulis semakin luas, Anda juga bisa mempelajari gaya-gaya menulis orang lain dengan membaca tulisannya. Lewat membaca Anda bisa mendapatkan kekayaan ide yang melimpah untuk menulis. D. Berdampak kemampuan berbicara di depan umum membaca adalah aktivitas yang akan membuka cakrawala dan pengetahuan Anda terhadap dunia. Terbatasnya jangkauan diri kita terhadap peristiwa-peristiwa di dunia, hanya bisa dijangkau dengan membaca. Selain mendapatkan informasi tentang berbagai peristiwa, membaca juga mampu meningkatkan pola pikir, kreativitas dan kemampuan verbal, karena membaca akan memperkaya kosa kata dan kekuatan kata-kata. Meningkatnya pola pikir. Kreativitas dan kemampuan verbal akan sangat mendukung dalam meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Hal-hal tersebut di atas merupakan dampak diri kegemaran dan kebiasaan membaca sehingga meningkatkan konsentrasi orang yang suka membaca akan memiliki otak yang lebih konsentrasi dan fokus. Karena fokus ini, membaca akan memiliki kemampuan untuk memiliki perhatian penuh dan praktis dalam kehidupan. Ini juga mengembangkan keterampilan objektivitas dan pengambilan keputusan. Membaca benar-benar dapat langsung meningkatkan daya ikat otak. Ketika membaca, otak akan dirangsang dan stimulasi. Rangsangan secara teratur dapat membantu mencegah gangguan pada otak termasuk penelitian telah menunjukkan bahwa latihan otak seperti membaca buku atau majalah. Bermain teka-teki silang, sudoku, dan lain-lain dapat menunda atau mencegah kehilangan memori. Menurut para peneliti, kegiatan ini merangsang sel-sel otak dapat terhubung dan tumbuh. Dengan membaca seseorang menjadi cerdas dan berpengaruh pada kepribadian dan kemampuannya untuk berinteraksi sehingga menjadikan manusia yang siap menjadi inti dari kemajuan bangsa dan negaranya. Dengan gemar membaca menjadi gerbang utama kemajuan sebuah negara karena rakyat naim maju dan cerdas. Seseorang memperkenalkan rakyat naim maju dan kerap terhubung. Jika lalu beruntung rakyat naim maju, mungkin tidak ada masalah sama penduduk. Jadi kami ingin membenahi maksud bagaimana yang ada di sini karena kelihatannya pemasaran labeling pada punggung ini tidak disesuaikan dengan punggungan. Jadi kelebaran kami di sini ini menanam punggungan bagaimana supaya pemasaran labeling itu sudah terlalu berlalu. Kira-kira beberapa lembar label yang kata... Demikian Celebes Magazine memberitakan... Editor Mustafa Kamal Hello guys! Jangan lupa like, comment, and subscribe! Celebes Magazine OK! Da-dah!